Ancaman Amin Rais terkait akan adanya people power jika pemilu terselenggara dengan kecurangan menuai tanggapan dari kedua tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden. TKN menyebut apa yang disampaikan Amin Rais bertentangan dengan konstitusi. Di sisi lain BPN menyebut tidak perlu mempersoalkan pernyataan Amin Rais tersebut. Kalau nanti bisa kita buktikan bahwa ternyata ada kecurangan yang terukur, sistematik dan masif, itu kemudian wassalamualaikum. Kita akan bergerak. Kalau begitu kan berabe, akan terjadi kemudian sosial revolt, kalau revolusi terlalu jauh, ada bloodshed. Tapi people power ini itu adalah folks populi, folks day, kata pepatah itu. People power ini... Inilah pernyataan Dewan Pembina BPN Prabowo Sandi Amin Rais terkait dengan ancaman akan adanya gerakan sosial atau people power jika pemilu berlangsung dengan curang. Pernyataan ini ditujukan kepada KPU terkait adanya kejagalan DPT berdasarkan hasil temuan BPN. Sekretaris TKN Jokowi Maruf Amin Hasto Kristianto menilai ancaman people power yang dilontarkan Amin Rais bertentangan dengan konstitusi. Yang menambahkan, jika tidak puas dengan hasil pemilu, seharusnya menempuh jalur hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, yakni mendaftarkan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, itu sikap yang tidak bijak untuk membangun delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu, padahal punya partai untuk itu. Nah, karena itulah, mari kita bersama-sama membangun hal yang positif. Karena elektoral Pak Jokowi dan Gaji Maruf Amin yang tinggi itu melalui sebuah kerja positif, tidak melalui saling menakutkan putih, tidak ada ancaman untuk melakukan people power. Kita sudah tahu betapa bahayanya sebuah konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga setiap elit sebaiknya tidak mengancam. Kalau mereka terus mengancam, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat itu. Sementara itu, Ketua Sekretariat Nasional BPN Prabowo Sandi M. Taufik mengatakan, tidak perlu mempermasalahkan peringatan Amin Rais. Peringatan tersebut justru mendorong agar kecurangan tidak terjadi. Sebelumnya pihak BPN Prabowo Sandi kembali memunculkan temuan pihaknya terkait dengan adanya kejangkalan dalam DPT yang belum juga diperbaiki KPU. BPN bahkan meluding adanya ketidaknetralan KPU dalam pembuatan dan pemutahiran DPT pada pemilu 2019. Tim Liputan Ainews melaporkan.